Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu perpustakaan unggulan dan menjadi rujukan pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga telah beberapa kali mendapatkan akreditasi A tingkat nasional, terakreditasi TUFT, serta mendapatkan penghargaan sebagai institusi yang inklusif. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga berusaha memberikan solusi bagi persoalan akademik Anda. Dengan teknologi informasi, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga berusaha melakukan pendampingan riset bagi Anda semua, dari mana saja dan kapan saja. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mendunia. Saat ini Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 39 pegawai perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 ilmu perpustakaan dan ilmu-ilmu lain yang mendukung. Beberapa pustakawan juga telah lulus uji kompetensi dan beberapa juga telah lulus sertifikasi pustakawan dalam beberapa klaster. Mendapatkan penghargaan anugerah mutu dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti short course di luar negeri serta melakukan presentasi baik di dalam maupun di luar negeri. Pengelolaan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga didukung oleh tim pengembangan perpustakaan yang terdiri dari beberapa dosen dan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Pengelolaan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Di antaranya, sebagai President of Special Library Association Tingkat Asia, Pengurus Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Koleksi menjadi salah satu sumber daya yang kita unggulkan. Sebagai perguruan tinggi Islam tertua, perpustakaan memiliki ribuan koleksi bidang kajian keislaman berupa kitab-kitab kuning klasik dan modern dan koleksi yang menunjang kebutuhan sifitas akademika dari berbagai program studi dan menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti maupun umum. Koleksi-koleksi tersebut terdiri dari koleksi tercetak, electronic journals, electronic books, serta koleksi institutional repository yang berupa skripsi, tesis, desertasi, serta hasil karya penelitian sifitas akademika yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui portal lib.uin-suka.ac.id Peminjaman koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bisa dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sistem radiofrequency identification. Teknologi ini adalah integrasi antara aplikasi otomasi perpustakaan berbasis web dengan program Electronic Library Management System yang menggunakan teknologi gelombang radio untuk mendeteksi koleksi perpustakaan dan dilengkapi dengan teknologi Electronic Gate atau pintu masuk elektronik di mana pengunjung diharuskan mempunyai kartu anggota agar bisa masuk dan mengakses fasilitas perpustakaan. Di perpustakaan ini juga terdapat Difable Corner yang merupakan unit layanan yang disediakan khusus bagi pemustaka Difable atau pemustaka yang berkebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rumu atau wicara, dan tuna daksa. Di tempat inilah para mahasiswa penyandang disabilitas belajar bersinergi, mengakses informasi, bahkan mereka bisa mengakses informasi melalui menu Diverpository yang ada di leb.uin-suka.ac.id keberadaan Difable Corner merupakan upaya dalam mendukung UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusif Di samping koleksi yang menunjang Tridharma Perguruan Tinggi perpustakaan juga mempunyai koleksi khusus di antaranya koleksi Canadian Corner Iranian Corner BI Corner dan Sunan Kalijaga Corner Saat ini perpustakaan melakukan kerjasama baik internal maupun eksternal Kerjasama internal dilakukan dengan fakultas, prodi, dan unit-unit yang berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Bentuk kerjasama tersebut antara lain Pendampingan visitasi akreditasi program studi Fakultas Universitas Pendampingan pustakawan kepada mahasiswa praktek mata kuliah Serta menjadi bagian dari penjaminan mutu universitas Kerjasama eksternal yang dilakukan di antaranya Kerjasama dengan beberapa kedotaan besar Perpustakaan sekolah Perpustakaan umum Perpustakaan khusus Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Selain itu, perpustakaan juga tergabung dalam berbagai organisasi kepustakawanan Baik tingkat regional, nasional, maupun internasional Di antaranya adalah Special Library Association Chapter Asia Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Bentuk kerjasama tersebut di antaranya adalah Penyelenggaraan Perpustakaan 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 dan Sumber Daya Manusia Sharing Program Serta penyelenggaraan kajian praktik lapangan bagi mahasiswa dari berbagai program studi Perpustakaan Perpustakaan puli Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga bukan hanya sekedar tempat buku belaka Namun, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga merupakan tempat pengetahuan didiskusikan Dan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga aktif menggelar diskusi, bedah buku, pemutaran film, pembacaan puisi, serta pameran kebudayaan yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring yang disiarkan melalui Instagram at Perpus UIN Yogyakarta maupun kanal Youtube at Suka LIB. Selain itu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga sebagai tempat studi banding siswa, mahasiswa, masyarakat umum maupun pengelola perpustakaan dari dalam maupun luar negeri. Dan untuk meningkatkan layanan dan manajemen, pengelola perpustakaan juga melakukan studi banding dan mengikuti pelatihan di beberapa perpustakaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Komunikasi dengan pemustaka adalah hal utama guna mendapatkan solusi terhadap problematika yang dihadapi pemustaka. Dan saat ini komunikasi perpustakaan dan pemustaka dapat dilakukan melalui website dan sosial media yang secara aktif dikelola dengan profesional. Saya menikmati tentang Perpustakaan UIN Syarikat ini adalah salah satu dari sebuah penelah yang terlihat saya melihat di beberapa negara. Dan saya rasa sangatlah beradaan, sangatlah beradaan dan sangatlah beradaan di dalam sebuah penelah. And the services of this library are very good. The collection of the books are very good. When you enter, the staff will help you with everything you need. You can use digital library, I mean, by internet. You can use it and the internet is very fast. Pada saat pertama kami akan diberikan user education, yaitu pengalaman atau pengajaran bahwa bagaimana cara menggunakan perpustakaan yang baik. Pada saat ingin mencari sesuatu yang kami tidak temukan, misalnya referensi yang berbasis bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Arab misalnya, maka dengan senang hati para staff kemudian melayani kami. Jika Anda ingin mengubah dunia, maka sering-seringlah mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN untuk bangsa, UIN mendunia. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Solusi riset kita semua.